Halo sahabat tani, ketemu lagi di channel Olinda Belajar Pertani Oke, sahabat tani Ini tanaman cabai sama kacang ya, sahabat tani Oke, sahabat tani Di kesempatan video kali ini Saya mau review tanaman saya Tanaman kacang sama cabai ya, sahabat tani Ini tanaman cabai jenis ori ya, sahabat tani Nah, sahabat tani Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Selalu diberi kesehatan, kesuksesan Amin Oke, sahabat tani Di kesempatan hari ini kita lagi Proses Pemetikannya, sahabat tani Tapi Pemetikan kali ini Kita pemetik cabai rawit hijau ya, sahabat tani Seperti ini ya, sahabat tani Ini kondisi lahan terkini ya, sahabat tani Khoasik, yuk Khoasik, yuk kita tidak lihat iya nah ini sahabat ini ini jadi tanaman ini termasuk tanaman tumpang sari ya sahabat ini ada cabai rawit hijau ada kacang ada jagung ada cabai rawit ori ya sahabat ini karena ini cabai rawit ori ya sahabat ini dan yang sampingnya ini cabai rawit krogol dan sampingnya ada kacang buncisnya ya sahabat tani ini sudah mulai ada buahnya ini sahabat tani jadi sahabat tani kalau kita menanam metode tumpang sari seperti ini otomatis kita bisa kita bisa panen berturut-turut ya sahabat tani karena yang namanya juga petani kita kan mencari untung ya sahabat tani niat kita menanam kan ingin mendapatkan penghasilan yang lebih ya sahabat tani yo sahabat tani yo sahabat tani kita lihat-lihat lagi kondisi tanaman kita ya sahabat tani ini hampir 80% ya sahabat tani hampir 80% terkena serangan virus kuning tapi masih bisa menghasilkan buah cukup baik ya sahabat tani sebagipun tidak maksimal nih kuning ya sahabat tani tapi di pucuk-pucuknya ini masih bisa ada bunga dan bahan-bahan buahnya ini sahabat tani nih ada yang seperti ini sahabat tani full kuning kuning nah untuk tanaman cabai rawit grogolnya seperti ini ya sahabat tani ada yang tidak terkena serangan kuning contohnya contohnya seperti ini ya sahabat tani jadi untuk proses penyeprayan kita bisa sekaligus tiga tanaman ya sahabat tani ada ada kacang sama cabai-cabainya kita spray bareng-bareng untuk mengatasi hama-hamanya ya ini sahabat tani ini 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 paling tiga hari atau dua hari lagi bisa kita panen dan harganya pun kalau di sini kalau di sini masih cukup terbilang mahal ya sahabat tani cabainya meskipun terkena serangan kuning atau bule masih bisa menghasilkan buah ya sahabat tani ini cabainya 80% terkena virus kuning ya sahabat tani ini satu lubang ada dua jenis cabai double ya sini sahabat tani ini buahnya ini cabai rawitnya ini ada kacangnya ya ini sahabat tani jadi bagi sahabat tani untuk menanam tumpang sari sangat direkomendasikan ya sahabat tani nah oke sahabat tani ini itulah tanaman tumpang sari saya mudah-mudahan bisa menginspirasi bisa direkomendasikan oleh sahabat-sahabat tani untuk menanam tumpang sari ya sahabat tani nah sahabat tani nah sahabat tani mudah-mudahan di kesempatan video ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi bagi sahabat-sahabat tani oke salam sukses salam sehat salam sejahtera salam petani nusantara oke sahabat tani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih